Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang berbahagia selamat berjumpa kembali dengan saya dan untuk di video saya kali ini saudaraku saya akan kembali membaca tentang antologi legenda Jombang yaitu tentang legenda asal usul nama dusun dan desa di Kabupaten Jombang tulur-tulur dari warga Jombang kalau ingin mendapatkan buku antologi legenda Jombang bisa menghubungi Mas Dian Soekarno atau juga bisa menghubungi saya ini adalah buku antologi legenda Jombang yang mau saya bacakan untuk membaca saya kali ini saudaraku yaitu tentang asal usul nama desa Ngedang Kret namun sebelum itu saudaraku re ayo re mocoh legenda Jombang re ayo re mocoh legenda Jombang saat ini yaitu tentang asal usul dusun atau desa Ngedang Kret saya sapa dulu pie kabare dulur-dulur Ngedang Kret Jombang semoga saja senantiasa sehat-sehat rejeki diparingi lancar baroka aman tentram terkendali tulur-dulur Ngedang Kret salam kenal dari saya Cak Eko Junaidi terima kasih langsung saja saudaraku Bismillahirrohmanirrohim waktu telah menunjukkan tengah hari Mbapak Alas atau pembukaan hutan untuk daerah pemukiman baru yang dilakukan Raden Subanyar dan Raden Jumpono pun sudah sangat luas bahkan sudah menghasilkan nama baru mengingat sudah masuk waktu sholat duhur akhirnya Raden Jumpono mengajak Raden Subanyar untuk beristirahat bareng sejenak sambil mencari air bubu tanpa menunggu lama saudaraku Raden Subanyar menyetujui ajakan Raden Jumpono kedua bangsawan itu segera berjalan ke selatan mereka meyakini bahwa hutan yang dibabat memiliki banyak sumber air terbukti ketika membuka kawasan hutan sering mendengar gemericik air yang menimpa kebatuan angin bertiup sepoy mengajak lembut menyapu lembut wajah kedua bangsawan itu yaitu Raden Subanyar dan Raden Jumpono Hawa Ngantuk mulai menyerang namun keduanya bersepakat tidak akan tidur dulu sebelum melaksanakan sholat duhur untuk melaksanakan salah satu kewajiban rukun islam ini mereka harus menemukan air bubu sehingga sesuai kesepakatan mereka terus berjalan menuju arah selatan mengapa harus ke selatan karena suara-suara air yang dibawa diupan angin itu ternyata berasal dari arah selatan semakin ke selatan tingkat kerapatan pepohonan dan semak belukar semakin menjadi artinya semakin lebatlah hutan yang dilalui Raden Jumpono mengajak Raden Subanyar untuk berteduh di kerindangan kayu hutan di tengah mereka peristirahat tiba-tiba Raden Subanyar mendengar bunyi keret-keret berkatalah Raden Subanyar kepada Raden Jumpono wahai Raden Jumpono tidakkah kamu mendengar suara keret-keret coba Raden periksa apakah itu suara lelembut ataukah suara manusia Raden Jumpono pun memeriksa sekeliling mereka ternyata bunyi keret-keret itu bersumber dari debok atau pohon pisang yang saling bergesekan atau pohon gedang istilah orang Jawa karena tingkat kerapatan pertumbuhannya yang sangat tinggi sehingga ketika tertiup angin pohon-pohon pisang itu menimbulkan bunyi keret-keret karena bergesekan antara satu yang sama lain Raden Subanyar tidak sabar mengetahui bunyi apa gerangan yang sangat misterius itu akhirnya ia pun mendekati Raden Jumpono sementara itu Raden Jumpono hanya tersenyum jangan khawatir Raden suara itu hanya gesekan pohon pisang atau pohon gedang wit gedang istilah jumbangannya maka kamu sebagai saksi kelak tempat ini aku beri nama gedang keret karena bunyi gesekan pohon pisang yang tertiup angin dan berbunyi keret-keret atau pohon gedang wit gedang yang saling bergesekan dikarenakan ada angin sehingga keret-keret nah setelah menamakan gedang-keret Raden Jumpono dan Raden Subanyar melanjutkan perjalanan saudaraku itulah tadi belajar kita atau membaca kita tentang legenda antologi kota Jumbang terkait dengan nama-nama desa nama-nama busun asal-usul nama busun asal-usul nama desa narasumber dari pegenda ini adalah Ibu Nur Alifah Kepala Sekolah Madrasa Ibtidda'ia Nurul Ahmad Banjardowo dari Almarhum Densastro alias Bapak Abdul Rahman saudaraku mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita khususnya bolo-bolo jombang jombang kota santri jombang beriman terima kasih ikuti saya terus di temblang tv saya kiri Allahumma fiq ila guamit torik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jombang